Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yandise secara resmi membuka festival egrang dengan memukul jimbe Puluhan peserta yang kebanyakan dari anak-anak dan remaja ini berpartisipasi mengenakan pakaian adat Nusantara Sembari memainkan egrang sembari berjalan sejauh 3 km menyusuri jalan desa setempat Lihatlah kepiawayan anak-anak desa Lede Ombo kecamatan Lede Ombo Jomber ini Mereka sangat pintar beratraksi egrang yang sesekali hanya menggunakan kaki satu Juri akan menilai kekompakan, busana dan kemampuan berjalan dengan egrang tanpa jatuh Festival ini ternyata menyedot animo masyarakat, tak hanya dari Jomber, namun juga dari luar kota Seperti pengakuan Joko penonton yang mengaku takjub dengan kemampuan anak-anak memainkan egrang sembari berpakaian adat Nusantara Apalagi anak-anak ini kebanyakan anak-anak buruh migran yang jarang mendapat kasih sayang orang tuanya karena bekerja di luar negeri Mereka sekolah di beberapa SD dan SMP di kawasan kecamatan Lede Ombo dan sekitarnya Sebagai wadah untuk mengapresiasi seni dan bakat yang mereka punya Egrang merupakan salah satu permainan yang ternyata banyak disukai dan membentuk karakter anak untuk lebih mandiri dan berkesenian Dari permainan inilah diharapkan anak-anak penerus bangsa itu tidak hanya dalam kesedihan Namun justru bersemangat meraih cita-cita dengan berkreasi meskidi tinggal bekerja oleh orang tua mereka ke luar negeri Bagi saya ini sangat menarik Menarik karena banyak potensi-potensi yang ada di tidak hanya di Lede Ombo Ini juga untuk masyarakat Indonesia Juga masyarakat Jember juga disini juga mas Ini menarik ini Ini mengangkat ekonomi dari masyarakat sini Di luar juga UKM-nya juga banyak Jadi mereka banyak menjual produksi-produksi yang ada di masyarakat Jember 1 TV melaporkan